. Beginilah nasib tiga oknum polisi yang terseret dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Mereka adalah satu orang berpangkat perwira yang bertugas di Polres Subang, dan dua lainnya berpangkat bintara yang bertugas di Polsek. Ketiga oknum polisi itu terbukti melakukan pelanggaran pada penanganan kasus Subang. Kabit Humas Pol Dajabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo, menjelaskan, mereka dinilai melanggar kode etik. Di antaranya, masuk ke dalam tempat kejadian perkara, TKP, atau lokasi kejadian, tanpa prosedur sehingga menghambat penyelidikan. Kendati begitu, tak disebut secara terperinci sansi disiplin yang dikenakan pada tiga anggota itu. Sementara sebelumnya, Ibrahim menerangkan penyidik memeriksa lima orang yang secara sengaja masuk ke dalam TKP kasus Subang. Lima orang ini masuk ke TKP satu hari setelah pembunuhan Tuti dan Amal dengan melanggar prosedur. Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan dalam bagasi mobil Alfar di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021. Lima orang ini masuk ke TKP pada 19 Agustus 2021. Tak sekadar masuk, lima orang ini bahkan melakukan tindakan yang menghambat pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Menurut Kombespol Ibrahim Tompo, lima orang ini melakukan pembersihan di dalam TKP. Tompo menerangkan dari lima orang, tiga di antaranya merupakan polisi. Tiga polisi ini bahkan menurut Ibrahim Tompo, memiliki hubungan keluarga dengan tersangka kasus Subang, Yosef. Kini penyidik kasus Subang mendalami peran tiga polisi soal kemungkinan adanya pelanggaran tindak pidana. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.